Ini batu sirkon asli, ini kubik sirkon. Karena udah menjadi keenakan bilang kubik sirkon, jadi sirkon-sirkon-sirkon. Jadi yang sirkon asli ini jadi kesian, jadi turun harganya. Kubik sirkon, sintetik kubik sirkon, itu kan tiruan berlian. Nah yang kasian itu adalah batu sirkon yang benar-benar asli. Jadi kesaru sama kubik sirkon ini. Padahal kan namanya sintetik kubik sirkonnya. Atau yang dibilang dengan American diamond. Tapi batu asli yang bernama sirkon itu juga ada. Dan warnanya juga ada yang putih. Ini sama-sama, ini satu sirkon, ini yang satu kubik sirkon. Memang kita lihat sama, cuma ya ini batu sirkon asli, ini kubik sirkon. Nah jadi karena udah menjadi keenakan bilang kubik sirkon, jadi sirkon-sirkon-sirkon. Jadi yang sirkon asli ini jadi kesian, jadi turun harganya. Karena jadi turun harganya, jadi orang pada gak mau lagi beli sirkon sekarang. Karena si kubik sirkon ini yang suka disalahgunakan. Jadi kita kalau di pasaran, kita harus menyebutkan bahwa ini adalah sintetik kubik sirkonia. Sebutin yang lengkap ya. Ini kubik sirkonia atau yang dibilang American diamond. Jadi jangan nyebut lagi sirkon-sirkon-sirkon-sirkon. Jadi kesian yang batu sirkon aslinya ini jadi turun. Karena batu sirkon sendiri itu bagus warnanya. Kalau yang putih memang mirip berlian. Tapi dia keluar juga dengan batu warna-warni yang lain. Bisa ada biru, bisa ada kuning, bisa ada orange, bisa ada coklat. Nah, jadi itu batu permata lain sendiri. Kubik sirkon adalah American diamond atau tiruan dari berlian. Tiruan dari berlian yang mempunyai berat jenisnya ini di 5,95. Jadi berat sekali. Jadi pada saat kita begini dengan batu sirkon yang asli, ini jauh lebih berat. Gak juga karena besar ya, tapi memang kalau masa atau isi dari batu. Kayak misalnya kita begini, eh kok kayak enteng ya? Nah, ini kok kayak berat ya? Nah, itu adalah kayak masa atau isi dari suatu bendanya. Jadi feeling itu kita harus pakai. Sama juga dengan berlian. Cara membedakannya dengan kubik sirkon gimana? Kita begini juga. Yang berlian, kelihatannya lebih gede, tapi pada saat kita have begini, ini bisa lebih enteng. Karena berat jenisnya berlian adalah 3,52. Dan berat jenis kubik sirkon adalah 5,95. Berat ya. Jadi muka diamondnya itu seperti 3 keret. 3 keret. Kayaknya besar gitu kalau 3 keret. Ini 5 keret. Ini model batunya juga sekecil. Muka besar tapi kecil. Yang itu juga jadi, karena berat jenisnya ini, pengaruh. Jadi cara menentukan kubik sirkonnya atau bukan itu juga dengan coba cara dipegang di ini. Kalau berat, berarti harus dicurigain itu adalah kubik sirkonnya. Karena gak ada yang batu-batu lain, tiruan berlian, ataupun berlian, yang seberat ini. Itu cara gampangnya untuk bedain nama kubik sirkon. Halo, saya Yudis. Dan saya, Pus Pita. Iya, kami dari PT Patient Abadi Corpora. Kami belajar di IGP ini untuk lebih memahami tentang diamond. Iya, tentunya bagus sekali ya, Pita. Oh iya, pengalamannya juga dapet. Terus kita dapet pelajaran yang tadinya kita belum tahu mungkin gitu. Jadi sampai bisa melihat dengan kasat mata itu color-nya apa, clarity-nya apa, kayak gitu. Terus kita juga bisa melihat atau menilai dalamnya gitu. Inklusinya ada di mana, kayak gitu. Mungkin Pipit ada saran atau kesan-kesan? Kesan-kesan belajar di sini aku senang banget ya. Jauh-jauh aku dari Manado datang untuk belajar lebih mendetail secara langsung gitu. Diajarin sama Ibu Vina dan Ibu Sumarli itu thank you banget gitu. Kita dapet pelajaran yang sangat-sangat banyak di sini. Mereka juga mengajarkannya lebih detail sampai kita bisa gitu loh. Dan waktu kita datang ke sini tidak sia-sia gitu. Gitu aja sih, thank you. Oke, thank you semuanya. Bye. 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 selamat menikmati